Jelang pemilu tahun 2024 mendatang, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kota Jambi sangat optimis dapat menjadi peserta pemilu di tahun 2024 mendatang. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kota Jambi menjelang pemilu tahun 2024 mendatang, saat ini telah mempersiapkan sejumlah strategi untuk ikut dalam pemilu 2024. Ketua PSI DPD Kota Jambi John Ferry mengatakan bahwa saat ini kader anggota PSI di Jambi telah mencapai 860 anggota. Dirinya juga menyebutkan bahwa kehadiran PSI di tengah masyarakat Jambi ialah dengan jargonnya yaitu perjuangan soal ekonomi kerakyatan. Anggota yang terdaftar disiap kita hari ini 860-an ya, 860-an. Sedangkan infodata SIPOL kita, kemarin kita ambil yang minimal ya, sesuai antar minimal yang 262, sekitar 608, tidak tepat ya, karena ELO saya yang lebih paham soal lagi. Berarti 600 sekian, dengan sampel 2 orang sempat dulu. Kalau anggota ber-KTA ada sekitar 860 anggota, itu anggota ber-KTA. Kita tidak tahu di luar sana simpatisan pendukung yang secara personal ya di PSI Kota Jambi ini bisa menyebut mereka secara langsung. Sementara itu, untuk kursi di DPRD Kota Jambi, PSI Kota Jambi telah memilih putra-putri terbaik yang ada di Kota Jambi dan ditargetkan satu fraksi akan menduduki DPRD Kota Jambi nantinya. Sandi, Cek TV, melaporkan.